Hai pagi ini ketemu lagi ya kali ini saya akan mencoba memberikan satu tips tutorial bagaimana mengimport sebuah data peta raster ke dalam aplikasi AutoCAD nah kali ini saya sudah punya peta ini peta yang dibuat dengan akusisi data melalui atau menggunakan drone lidar sebuah pulau data yang ada di dalam peta ini kita menggunakan aplikasi disini adalah global makers sebetulnya banyak dan resolusinya sangat tinggi contohnya seperti peta ini awalnya datanya adalah tiff jadi tiff itu besar sekali ya mungkin sekitar 10giga ini datanya yang kemudian di convert sehingga tampil seperti sekarang Ayo kita bisa lihat juga disini ada dtm ya ini profil digital terrain map ya jadi kelihatan pulau ini konturnya seperti apa lalu kita juga punya data kontur saya buatnya dengan kerapatan 50 cm ini dia ya data ini tidak mungkin kita ekspor seluruhnya ke dalam aplikasi cat karena akan sangat berat sekali dan banyak data itu kita tidak pakai yang kita ingin pergunakan disini hanya data auto jadi fotonya atau mosaiknya juga kontur ya gimana caranya caranya sederhana bagaimana peta ini punya penanda lokasi georeferencing ya udah saja jadi dari peta porto ini kita akan berikan dua penanda minimal yang memiliki koordinat caranya dengan membuat poin ini poin oke kita letakkan di pojok kiri batas peta yang akan kita tampilkan satu disini oke kita kasih namanya poin satu satu ini fiturnya kita kasih poin saja ya dia akan sudah muncul poin satu disini juga sudah muncul poin satu ada satu fitur kemudian kita buat kedua adalah batas gimana peta yang kita akan tampilkan di pojok kanan atas ini adalah poin dua ya Nah saat ini kita sudah sudah punya dua penanda poin satu dan poin dua tapi belum keluar koordinatnya ya caranya seperti apa kita munculkan pakai ini jadi ini sini fitur info tools kita klik saja tadi poin satu misalnya tadi yang tadi kita buat satu nah ini keluar datanya kita keluar saja lokasinya seperti ini ya tapi sebelumnya kita butuh mencatat koordinat ini jadi saya akan keluarkan notepad ini saya udah buat notepad ini ada untuk mencatat koordinat yang tadi ya kita kembali ke sini kita klik poin satu koordinatnya keluar ini koordinatnya jangan terbalik ya ini adalah X kita copy X dan ya X dan Y poin satu kemudian juga poin dua hai hai oke sorry X dan dan Y poin satu kemudian kita juga poin dua hai 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 data poin dua yang x-ray di hai 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 ini tahapan yang awal oke berarti kita sudah punya penanda 2 tapi ini kan masih sulit terlihat kita adjust saja kita setting point style nya supaya mudah untuk ditemukan nanti kalau kita mau cari jadi ada warnanya dan juga besarannya sudah kita sesuaikan supaya mudah nah sekarang kelihatan ya kita warna orange lalu selanjutnya adalah kita mengekspor data ini ke dalam bentuk jpeg untuk memudahkan saya pakai capture saja ya supaya tidak berat sekitar size nya seperti ini karena kalau pakai export memang lebih detail tapi waktunya lebih lama ini hanya untuk membantu memperlihatkan prosesnya saja ya kawan-kawannya cukup segini dan kita save dengan nama urung nama lokasinya urto dan point supaya kita hafal saja tadi saya sudah sempat buat dan kita save ulang saja lagi ya ini tidak terlalu lama nah sekarang kita sudah punya peta yang kita bisa adjust atau kita align dengan koordinat nanti di auto cat kira-kira begitu tahap yang pertama nah ini sudah selesai sudah muncul belum belum selesai ternyata si prosesnya tidak terlalu lama biasanya ini beberapa menit saja karena ini size nya juga tidak terlalu detail tidak terlalu tinggi resolusinya oke sudah selesai kita cek ini dia berapa besarnya hanya 4,8 MB ya cukup lah ya baik selanjutnya kita akan pindah ke auto cat nanti ya untuk mengimport peta yang sudah kita buat tadi bagaimana selanjutnya kita akan pindah ke auto cat sebentar oke kita nyalakan aplikasi auto cat kebetulan saya disini pakai auto cat nya yang versi 2016 tidak masalah pakai yang berapa saja oke sudah terbuka cat nya nah pertama-tama jangan lupa unitnya kita koreksi atau kita cek dulu unitnya adalah meter ya kawan-kawannya jadi pindah ke meter saja tergantung kebiasaan sih sebetulnya tidak masalah nah kita buat dua buah titik juga untuk premarking tadi pakai circle saja kita buat saja serat terus ini perkiraan saja supaya gampang ya kemudian kita akan cek koordinatnya ya kita akan cek koordinatnya bagaimana caranya mudah saja jadi kita klik disini terus kita klik kanan ada properties nah disini sebetulnya sudah terlihat ya koordinatnya sudah ada X dan Y nah ini yang kita rubah ini yang kita angkat tadi P1 kita copykan untuk letakkan posisi parking ini ke posisi yang sebenarnya sesuai tadi petain tadi ya X nya sudah kemudian I nya dia akan menghilang karena pindah ke lokasi yang sebenarnya yang kita inginkan gimana dia berada zoom saja extend sudah kelihatan ya terus yang kedua adalah kita membuat ini kita berubah dulu warnanya supaya gampang nanti dicari ini kita buat satu lagi ini kan P1 dan kita buat lagi P2 ini kira-kira disini P2 ini juga kita cek dan kita ganti koordinatnya jatuh jantar balik X dan Y nah Y nya juga nah jadi kira-kira posisinya benar ya kiri dan kanan lalu kita akan import file yang tadi sudah kita buat jangan lupa foldernya juga namanya tadi burung orto dan point 4,8 mega ya ini dia kita insert ke dalam file ini oke semuanya sudah betul ya kira-kira saja gak apa-apa nanti kita line nah ini kan dia ada di depan gambar jadi kita pindahkan dulu draw order send to back mana titik tadi titik tadi kecil sekali yang tidak terlihat ada ini satu ini satu itu dia bagaimana cara meng align peta atau foto jpeg peta tadi ke dalam cat ini kita pergunakan perintah align align ini tujuannya adalah memindahkan objek dan sekaligus meng align ya kalau dia muter atau jadi orientasinya ke posisi yang kita inginkan biasanya dia minta ditulis disitu ada ini adalah source point source point ya jadi pointnya tadi ini kita coba lihat tengahnya kita ambil kira-kira disini ya ini point 1 ini maksudnya kita akan pindahkan ke posisi yang baru center dari lingkaran tadi satu sudah selesai kemudian second source point posisi yang kedua adalah P2 gimana P2 source pointnya adalah yang ini point 2 sama kita ambil tengahnya oke ini posisinya akan kita geser pindahkan ke posisi yang baru sesuai dengan koordinat sebenarnya di center daripada circle ini sudah enter cukup 2 saja yes kita perhatikan sekarang posisi point 2 sudah ada di circle lingkaran yang kita sudah buat apakah yang point 1 juga seperti itu kita cek juga ternyata betul tulis sudah sama lainnya ini terlalu sering karena saya kecilkan dulu oke oke kita kita skill saja supaya menyesuaikan nah petak kita sekarang sudah muncul dan lain sudah terletifikasi dengan koordinat yang sebenarnya oke ini dulu nanti kita lanjut ke yang berikutnya ya apa yang berikutnya overlay contour ke dalam peta di dalam AutoCAD ini tunggu video berikutnya terletik Terima kasih telah menonton!